Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Apa kabarnya hari ini? Ya, bu guru harap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya Bagaimana? Sudah siap belajar? Oke, nah hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu setelah memperhatikan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban Dalam pemanfaatan sumber daya alam Anak-anak dapat menyebutkan hak dan kewajiban beserta contohnya dengan benar Jadi kita akan belajar tentang hak dan kewajiban Apa sih hak dan kewajiban itu? Ya, hak adalah sesuatu yang kita peroleh Atau segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi Atau yang harus kita laksanakan Jika kita tidak melaksanakan kewajiban Akan mendapatkan sanksi atau hukuman Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan Ya, bu guru akan bahas tentang hak dan kewajiban di masyarakat Setelah anak-anak tahu apa itu hak dan kewajiban Nah, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam Contohnya air untuk berbagai keperluan Berikut bu guru berikan contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air Yang pertama, hak mendapatkan air bersih Mendapatkan aliran air yang lancar Memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum Kemudian hak untuk memanfaatkan air untuk mengairi sawah Sedangkan contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam memanfaatan air Yaitu kita berkewajiban menggunakan air sesuai kebutuhan Menutup keran air jika sudah tidak digunakan Dan tidak mencemari air dengan limbah Nah, itu dia contoh dari hak dan kewajiban kita Dalam memanfaatkan sumber daya alam Contohnya air ya nak Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya Melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang Jadi kita harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari Contohnya yaitu listrik memiliki banyak manfaat Karena kita harus seimbang antara hak dan kewajiban Haknya kita yaitu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari Contohnya menonton televisi Nah, hak kita itu kita dapat menonton televisi Kemudian kewajibannya kita harus menghemat penggunaan listrik Dengan apa? Dengan mematikan televisi jika sudah tidak ditonton Baik anak-anak kita lanjut ya Ke pembahasan yang selanjutnya tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya bu guru ada contoh tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber daya alam di kehidupan sehari-hari Ya ini contohnya tentang bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Sedangkan di Indonesia banyak ya pengguna kendaraan bermotor Ya, pengguna kendaraan bermotor ini memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak Nah, hak dari pengguna kendaraan bermotor ini menggunakan bahan bakar minyak Namun jika penggunaan bahan bakar berlebihan Hak dari pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi ya anak-anak Karena kan tidak dapat diperbaharui Jadi akan cepat habis bahan bakar minyaknya Oleh karena itu pengguna kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak Sehingga hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam Contohnya minyak dapat seimbang Kemudian nak, ada pun cara menghemat bahan bakar minyak Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh Kemudian, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat Nah, itu dia cara menghematnya Baik, sekian pembahasan kita tentang muatan pembelajaran PPKN Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam Semoga bermanfaat ya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!